Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin Assolatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita Sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah di bulan puasa Yang penuh dengan keberkahan ini Dengan keadaan sihat wal afiat Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Salawat dan salam Marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah Menuju zaman islamiyah Dengan perantaran agama yang hak Yakni ad-dinul islam Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Pada kali ini Kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan yang penuh dengan keberkahan ini Yaitu bulan suci Ramadan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan Menurut umat islam Di dalam bulan yang penuh keberkahan ini Puasa Ramadan memiliki banyak fadilah ataupun keutamaan Di antaranya itu Sebagai sarana untuk takor ruban ila Allah Mendekatkan diri kepada Allah Dan untuk menghapus dosa-dosa kita Di selama satu tahun Ada beberapa banyak lagi fadilah-fadilahnya puasa Ramadan Yaitu jalan untuk menggapai ketakuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dalam Quran surat Al-Baqarah Ayat 183 Untuk yang kedua Yaitu mendapatkan pahala yang berlimpah luah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan kepada hambanya Barang siapa yang menunaikan ibadah puasa Maka akan dijanjikan pahala yang berlimpah Untuk yang ketiga Diampuni dosa-dosanya Oleh karena itu Marilah kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi di bulan yang penuh dengan keberdekaan Yaitu bulan suci Ramadan Untuk yang selanjutnya Dibukakan pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan satu surga yang sangat istimewa Yaitu surga Arayan Apakah surga Arayan itu Yaitu surga yang pintunya hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang menuntaikan ibadah puasa Untuk yang selanjutnya Pintu neraka akan ditutup oleh Allah Dan setan-setan dibelenggu Oleh karena itu Manusia godaannya di bulan suci Ramadan Hanyalah hawa nafsu sendiri Dan untuk yang terakhir Dikabulkanlah doa-doanya Oleh karena itu Marilah memohon ampun Marilah meminta segala apa yang kita inginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar semua dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah fadilah-fadilah puasa Di bulan yang penuh dengan keberdekaan Yaitu bulan suci Ramadan Akhiru kalam Bilahi taufiq wal hidayah Waridaw wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!